Lagi muncul satu persepsi kalau Eshwarya memang benar dikucilkan di rumah keluarga Bacan Seharusnya Eshwarya mendapat mertua Reka katanya Wah ada apa lagi sih guys? Ya baru-baru ini cucu Amitab Agastiananda bersama putri Syarukan melakukan promosi film Reka di Arsis Nah untuk itu si kakek Amitab mempromosikan cucu tersayangnya itu di akun twitternya Apa yang jadi masalah hanya karena memposting cucu sendiri? Nah ini yang jadi masalah guys, netizen marah karena Amitab ini bahkan tidak pernah mempromosikan film Eshwarya menantunya Amitab di masa lalu telah mempromosikan merek fashion Adik Abishek hingga cucunya Navya Nanda Tak pernah sekalipun Eshwarya dipromosikan Amitab di twitternya Malah yang memposting Twinkle Khanna dan Sywita Bacan untuk menghubungkan titik-titik promosi film cucunya tersebut Jelas ini prioritas utama ucap salah satu netizen di kolom komentar Oh iya tau gak sih guys? Apapun pencapaian Eshwarya dari yang besar ke kecil Bacan Family tidak pernah menghargai dan menyebutkan itu loh Ada fakta lain kata salah satu netizen bahwa Bacan Family ini dikenal sangat patriarkal Mereka darah Bacan bergaul dengan diri mereka sendiri sementara Eshwarya ada di dunianya sendiri Salah satu contoh yang dijabarkan komentar ini Bahwa sahanya di podcast cucu Amitab Navya Dimana Jay dan Sywita pernah menjadi bintang tamunya Sywita dan Jay banyak berbicara tentang keluarga mereka Tapi mereka tidak sekalipun menyinggung nama Eshwarya Menurut komentar lain Mungkin inilah yang membuat Eshwarya tidak memfollow Amitab dan Abishek di twitternya Wah emang keterlaluan kalau sudah seperti ini ya guys Ingat saat Eshwarya membintangi film Edil Hemushkil Karena adegan mesra Esh Granbir membuat satu keluarga Jaye Bacan meradang Amitab tidak mempromosikan film Dharma tersebut Abishek pun sama Bahkan guys Karan Johar sudah mengatur pemutaran perdana spesial untuk film ini Mengundang Amitab, Jaye dan Abishek Tapi mereka tidak tertarik menontonnya Abishek saat ditanyai perihal ini Katanya ia lebih kangen untuk pergi main bola Ia akan menontonnya nanti kata Abishek Film itu sukses tanpa Bacan Family menontonnya Apalagi memberikan ucapan selamat kepada Eshwarya dan tim film Adapun Bacan Family ini mendatangi promosi film Eshwarya Sabjit Tapi itu hanyalah meninggalkan kesan yang buruk Perkelahian ini adalah perkelahian ikonik yang publik semua sudah tahu Tidak bisakah Abishek kamu menghargai sedikitnya waktu spesial bagi Aish? Netizen teringat pada komentar Reka yang sangat memuji Eshwarya lebih dari anaknya sendiri Reka pernah memuji Eshwarya di salah satu wancara lamanya Dalam wancara itu Reka mengatakan Di antara model yang saya kagumi saya menemukan Eshwarya adalah yang terbaik Saya tidak setuju dengan media yang mengatakan Eshwarya adalah plastik Saya menemukan dia sangat ekspresif Saya akan berjuang untuknya seperti harimau betina jika perlu Hati saya tertuju pada Aish Dia tidak perlu pergi ke Hollywood untuk membuktikan dirinya Dia milik kita sendiri Mengapa harus membuat Hollywood Bright and Prejudice? Siapa orang-orang dari luar ini yang mencoba memanfaatkan potensi Aish? Dia adalah harta kita sudah saatnya kita mengakui dia kata Reka Dengan komentar itu Netizen mengatakan Harusnya Reka adalah mertua Eshwarya Sayang saja ya guys Reka tidak punya anak laki-laki Kamu bisa lihat sendiri bagaimana Reka memperlakukan Eshwarya seperti ini Adakah Jai Bacan pernah berbuat seperti itu kepada Aish? Ya semoga saja ini hanyalah persepsi Netizen ya Gak mungkin kan Eshwarya bisa sekuat itu bertahan Kalau ia dikecilkan oleh keluarga Bacan?